Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mendownload Windows 7 secara otomatis dan manual. Jika kalian mau memilih otomatis, kalian pergi ke Start Menu, Control Panel. Jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal kembali pergi ke View by Small Icon atau Lart Icon, sama saja. Dan kalian pilih Windows Update. Di sini, kalian tinggal mengklik Check for Update. Jika sudah selesai pengecekan update, maka akan ditampilkan berapa banyak file yang bisa kalian download. File di sini adalah file yang dibutuhkan oleh OS Windows 7 kalian. Sekarang, bagaimana dengan cara manual? Cara mengupdate Windows 7 secara manual ini tidak disarankan. Kenapa? Karena yang diupdate itu ada banyak. Saya sendiri tidak mengetahui apa file update Windows yang cocok dengan OS yang sedang digunakan sekarang. Jika kalian ingin mengetahui, caranya adalah Kalian tinggal pergi ke Masjid Pencari, Ketikkan Windows 7 Update KB. Enter. Kalian pergi ke Website Catalog Update Microsoft.com Di sini, kalian akan menemukan banyak update untuk Windows 7 dari produk Windows 7 biasa sampai Embedded. Kalian bisa melihat berapa banyak update yang ada di sini. Itulah kenapa update manual tidak disarankan. Karena kalian harus mendownload satu per satu file-nya dan menginstall file tersebut satu per satu juga. Jadi lebih baik, kalian tinggal menggunakan Windows Update dari Control Panel. Di mana ketika kalian mengklik install update, maka file tersebut akan di-download dan di-install secara otomatis. Semua file yang dibutuhkan oleh OS Windows 7 kalian. Terima kasih.